Kalau kita sedekah, nunggu banyak uang dan nunggu kaya, tidak akan pernah kita bersedekah Yang namanya sedekah, tidak harus kaya, tapi bersedekah insyaallah kekayaan akan diberikan oleh Allah Sebagai contoh, Abdullah bin Mubarak, bagaimana kecintaan beliau kepada duriat Rasulullah SAW Ini sering diceritakan, menjadi sebuah motivasi bagi kita Agar bagaimana kita disana, yaitu membantu para ahli al-baid Ketika Abdullah bin Mubarak, beliau adalah kebiasaannya, satu tahun beliau disana melaksanakan ibadah haji Satu tahunnya beliau disana berjihad di jalan Allah SWT Lalu mana kalah disana, beliau disana ingin melaksanakan ibadah haji Dan beliau membawa bekal 500 dinar Kemudian disana beliau melihat seorang perempuan yang mana perempuan tersebut berada di tempat sampah Mengambil makanan bangkai yang ada di tempat sampah yang mana bangkai tersebut, tidak boleh kita makan bangkai Kemudian Abdullah bin Mubarak memberanikan diri untuk mendekat Kemudian Abdullah bin Mubarak, beliau mengatakan Wahai seorang perempuan, kenapa engkau melakukan seperti ini Kata perempuan tersebut, eh Abdullah jangan nanya sesuatu yang tidak ada paedahnya Kemudian Abdullah bin Mubarak, bahwasanya rasa tersentuh dengan apa yang dikatakan oleh perempuan tersebut Coba lihat, ahlul baik, dalam keadaan seperti itu tidak meminta-minta Tidak meminta-minta Terkadang ada orang maaf menjual nama ahlul baik Orang yang menisbahkan dirinya kepada selain daripada ayahnya, injitnya Maka orang tersebut dilaknat oleh Allah Dilaknat oleh para malaikat Terkadang orang memanfaatkan sesuatu Para habaib dan para syaraib, mereka mulia, mereka ifah Tidak meminta-minta mereka Tapi datang di sana orang-orang yang ingin merusak nama habaib Dengan wajah di sana seperti para habaib, dengan wajah seperti para syarif Sehingga di sana mencoreng para nama habaib Padahal dari semenjak dulu, lihat bagaimana di sana para habaib Syarifah tersebut Sampai di sana, Abdullah bin Mubarak memaksa kepada perempuan tersebut Untuk membuka daripada rahasianya Ada apa ini semua terjadi Kemudian perempuan tersebut mengatakan Bahwasannya saya adalah imra'atun alawiyah Saya adalah perempuan yang mana keturunan dari Dari Nabi Muhammad SAW Dan saya punya empat anak perempuan Dan ayahnya telah meninggal dunia tidak lama Dan ini adalah hari keempat kami Yang kami tidak makan dan ini adalah sesuatu yang telah diperbolehkan kepada kami Empat hari syufah Suaminya telah meninggal, barusan meninggal empat hari Punya anak, empat semuanya adalah perempuan Mereka tidak mau minta-minta kepada orang lain Sampai Abdullah bin Mubarak Coba lihat Keilmuan yang dimiliki oleh Abdullah bin Mubarak Beliau di sana mengatakan di dalam dirinya Buat apa dan untuk apa aku datang Untuk melaksanakan ibadah haji Kemudian datang berziarah kepada Nabi Muhammad Sedangkan anak cucunya kelaparan di sini Beliau keluarkan semua uang dan ongkos yang ingin beliau gunakan Untuk melaksanakan ibadah haji Dan beliau serahkan kepada perempuan tersebut Kenapa? Beliau di sana bagaimana menadahkan wajah beliau di hadapan hujrahnya Nabi Muhammad Meninggalkan anak cucunya kelaparan Sedangkan beliau melaksanakan ibadah haji Bagaimana Abdullah bin Mubarak Ketika di sana diserahkan oleh beliau Beliau di sana dengan ikhlas, dengan lapang dada Beliau tidak mempermasalahkan hal tersebut Sehingga setelah orang datang dari ibadah haji Hajjah mabrur, sa'ayah mushkur, tijar tunan tebur Semoga hajinya diterima, semoga umrahnya diterima, sa'ayahnya pun diterima Orang lain pun mengatakan seperti itu Wah ente juga seperti itu Abdullah Semoga haji ente diterima, sa'ayahnya ente diterima Dan apa namanya umrahnya inti juga maghbul Kemudian orang, Abdullah bin Mubarak bin Mubarak Karena tidak melaksanakan ibadah haji Orang mengatakanlah kami kita akan ketemu Ketika tawaf sampai rombongan yang kedua Seperti itu juga, rombongan yang ketiga Seperti itu juga dan beliau dalam keadaan bingung pada malam tersebut Dan malam itu beliau mimpi Berjumpa dengan Nabi Muhammad Hadiyah pertama Orang yang membantu Orang yang membantu dan melepaskan kesusahan para ahli baik Coba lihat Rasul Kita tidak usah di sana mimpi Rasul Kita bayangkan saja ketika para habaib senyum dengan kita Ketika kita salaman dengan para habaib Taukah di dalam jasad mereka ada darahnya Nabi Muhammad Itu adalah yang harus dijaga Di dalam darah mereka ada tetesan Yaitu mengalir darahnya Nabi Muhammad Kalaulah dahulu barokah Meminum darah Nabi Muhammad Sehingga neraka pun tidak akan pernah menyentuh Apa namanya Jasad barokah bagaimana dengan para habaib Makanya orang yang paling banyak nantinya cahayanya di hari kiamat Adalah orang yang paling tinggi kecintaannya kepada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam Dengan itu Rasul akan mengenal kita Abdullah bin Mubarak bingung Sampai Rasul datang di dalam mimpinya Kemudian di sana Rasul mengatakan Ya Abdullah, la ta'ajab Jangan bingung yang teori orang Kenapa? Fa'innaka agathamal hufatan min waladi Karena engkau telah menolong kesusahan dari anak keturunanku Fasa'altullah Dan maka sebagai balasan tersebut Ucapan terima kasihku Aku memintakan kepada Allah Ayyakhluga ala suratika malakan Agar Allah menciptakan malaikat Yang serupa dengan engkau Yahujju angka Yang menghajikan untuk engkau Kulla amin ila yaumil qiyamah Setiap tahunnya sampai hari kiamat Bayangkan Abdullah bin Mubarak In syita anta hujja wa in syita anla ta'hujja Walaupun ingin haji lagi atau tidak haji Sudah ada malaikat yang mewakilkan Abdullah bin Mubarak Itu semua kemuliaan Bukan dengan ibadahnya Abdullah bin Mubarak Walaupun beliau adalah orang yang ahli ibadah Bukan dengan pemurahnya Abdullah bin Mubarak Tapi itu semua beliau dapatkan Karena kecintaan beliau dengan ahli al-bayt Karena beliau membantu dengan ahli al-bayt Membantu daripada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Selagi ada para ahli al-bayt Tidak akan pernah terjadi hari kiamat Mereka adalah lambang keamanan Dan disini ulun mengucapkan Minta ampun, minta maaf kepada suruh para habaib Dimanapun sampian berada Maafi ulun, relai ulun dunia akhirat Dan doakan ulun mudah-mudahan Selamat dunia wal akhirat Mungkin ini saja dari ulun bib Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah Tarela subhanahu wa ta'ala insyaallah Hadhanallah wa iyakum ajma'il Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari sahabat Fadila berbagi Insyaallah pertemuan kali ini berbuah manfaat Simak videonya Alhamdulillah kalau mau di subscribe Sangat senang sekali Insyaallah berkah buat kita semuanya Tidaklah sampai berita ini Kecuali itu Diinginkan oleh Allah Diinginkan oleh Baginda Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Mudah-mudahan kita selalu dalam keberkahan Jangan lupa salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala li sayyidina maulana Muhammad